Terima kasih. Tidak ada dua wancara, itu ada dua wancara teman-teman. Nanti kita akan bedah wancaranya ya. Nah ini terkait dengan SI komitmen dan rencana kontribusi. Poin-poinnya terkait dengan deskripsi diri teman-teman sekalian, masalah hargan yang sedang dialami Indonesia dan tawaran solusinya. Kemudian pentingnya ilmu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut apa. Selanjutnya, nimpi teman-teman untuk Indonesia, peran apa yang teman-teman akan ambil. Terakhir terkait dengan gimana sih teman-teman mewujudkan nimpi tersebut. Ini cara teman-teman membuat SI kurang lebih ya. Nanti kita membahas sedikit saja. Ini metode penulisan yang nanti bisa digunakan juga. Seleksi substansi teman-teman ini sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Bahwa tes atau tahapan wawancara itu ada dua kali wawancara di dalam satu waktu. Bisa jadi di hari yang sama, kalau di tahun saya itu ada yang di hari sama, ada yang dua hari gitu ya tergantung dari situasi dan kondisi. Di wawancara satu itu teman-teman akan diwawancara oleh tiga orang. Pertama adalah wawancara dengan akademis. Praktisi dan psikolog. Jadi masing-masing pewawancara akan memberikan pertanyaan sesuai dengan guideline mereka. Sesuai dengan diagram mereka. Akademisi akan mengeksplor terkait dengan kemampuan teman-teman dalam hal akademik. Kemudian psikolog itu terkait dengan mental, kepribadian. Sedangkan praktisi itu lebih ke pasca studi ya. Lebih ke persiapan karir, rencana kontribusi sesuai dengan ilmu dan sebagainya. Terakhir ada wawancara dua. Wawancara kedua itu adalah wawancara kebangsaan terkait dengan permasalahan yang dialami di Indonesia. Misalkan terkait dengan perorisme, kemudian radikalisme, dan sebagainya. Ini seleksi substansi di wawancara. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah teman-teman, di dalam pembuatan esai, baik pembuatan esai personal statement maupun esai commitment dan rencana studi, atau rencana pasca studi, di sana teman-teman juga harus memention terkait dengan kenapa memilih di unis tertentu. Jadi di LPDP teman-teman diberikan tiga pilihan. Ketika teman-teman milih dalam negeri ya dua atau tiga-tiganya itu dari dalam negeri juga. Nggak bisa yang satu di dalam negeri, terus duanya di luar negeri. Nggak bisa. Jadi kita harus konsisten karena memang persyaratannya tadi berbeda. Ketika teman-teman milihnya luar negeri, ya begitu pula. Dua pilihan atau tiga pilihan itu juga harus luar negeri. Tapi gimana kalau misalkan teman-teman maunya atau tahunya cuma satu pilihan, nggak apa-apa. Tinggal nanti di pilihan kedua dan pilihan ketiga, yaitu mencantumkan pilihan kampus dan jurusan yang sama. Jadi teman-teman dibelikan kesempatan untuk milih tiga kampus dengan jurusan yang sama, rumpun yang sama. Tapi ketika teman-teman milihnya satu atau dua juga nggak masalah. Ini pengalaman saya, teman-teman. Di awal sebenarnya saya bukan memilih universitas yang sekarang. Kalau sekarang saya kan di University of Leeds. Ambil MA Global Development. Itu bagian dari rumpun ilmu Development Studies. Kalau yang tanya Development Studies apa? Jadi Development Studies itu adalah interdisipliner. Kita mempelajari berbagai hal, tapi khususnya terkait dengan ilmu sosial. Nah, kalau saya mengambil terkait dengan kebijakan sosial politics. Nah, di awal saya memilih tiga kampus, teman-teman. Yang pertama, University of Manchester. Sudah dapat LOA-nya. Kemudian yang kedua, University of Edinburgh, Skotlandia. Masih di UK juga. Terakhir, saya mengambil LSE. Under School Economic Politics di London. Ini sama-sama di UK dengan rumpun sosial yang sama dan jurusan yang sama juga. Nah, ini beberapa hal yang kemudian jadi pertimbangan bagi saya ketika memilih kampus. Ada reputasi kampus, jelas. Waktu itu saya menetapkan untuk memilih kampus itu setidaknya masuknya di 40 besar. Jadi, University of Manchester ketika itu ranking 20-an dunia. Kemudian Edinburgh itu 10 besar dunia. Terakhir, LSE itu masuk 30-an dunia. Jadi, saya menargetkan di rentang 1-40 gitu ya. Terbesar atau terbaik di dunia. Yang kedua, lingkungan. Nah, ini sebagai seorang Muslim, teman-teman. Memang ini perlu jadi pertimbangan karena ada beberapa negara yang dia kurang ramah terhadap Muslim gitu ya. Nah, sehingga saya memilih Inggris, khususnya Manchester. Waktu itu karena memang Muslim di UK kan terbilang cukup besar ya. Terbilang sedang berkembang. Dan bahasanya itu Muslim friendly. Termasuk Manchester juga banyak komunitas-komunitas Muslim. Bahkan di sana ada masjid umum juga yang dibangun oleh masyarakat di sana. Ketiga, fokus riset. Jadi, kalau di Development Studies itu fokusnya banyak, teman-teman. Ada yang ke Economic Politics. Ada yang ke isu tertentu, misalkan Educational Development. Dan ada yang lainnya juga. Nah, kalau saya fokusnya tertentu juga gitu ya. Saya memiliki fokus spesifik dan saya kira tiga pilihan saya itu menggambarkan atau sesuai dengan fokus riset saya atau ketertarikan saya. Yang keempat, subjek. Matah kuliahnya. Matah kuliahnya itu juga menjadi pertimbangan. Terakhir, International Student dan Networking. Ini pertimbangan yang saya gunakan untuk menentukan kampus-kampus waktu itu. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Namun, waktu itu saya buat DXL, ada beberapa kampus yang masuk dalam 100 besar dunia ya. Terus saya list, saya detailkan berada di kota mana, negara mana. Terus, nama jurusan di sana apa, durasinya berapa lama, kemudian kebutuhan untuk ILS-nya berapa. Bisa daftar di LPDP untuk jalur apa aja, itu penting ya. Karena LPDP itu tidak bisa semuanya kita daftar. LPDP reguler dan afirmasi bisa jadi itu punya list kampus yang berbeda. Punya list kampus dan jurusan yang berbeda. Jadi, kita harus mengajuk pada list tersebut. Gitu. Waktu itu juga saya melis terkait dengan deadline untuk pendaftaran, kemudian mata kuliahnya juga saya tuliskan, dan sebagainya. Ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk kemudian nanti bisa memilih kampus yang terbaik ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Waktu itu ketika saya mengisi di tahun lalu ya, di suatu materi, ada yang mengira saya memilih Manchester karena suka main bola. Karena kan Manchester itu terkenal dengan MU, Manchester United, dan Manchester City. Ada Old Trafford di sana. Tapi, teman-teman, kita nggak bisa seperti itu. Jadi, memilih kampus untuk daftar BSIFA LPDP atau BSIFA LINE itu juga harus dipertimbangkan dengan matang. Harus menggunakan alasan-alasan yang rasional. Tidak bisa hanya berdasarkan ketertarikan teribadi yang tidak bisa dijelaskan. Selanjutnya, ini persiapan yang teman-teman perlu lakukan untuk bisa mendaftar atau meraih BSIFA LPDP. Kalau ini, teman-teman, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kita gagal merencanakan suatu hal, artinya kita merencanakan untuk gagal. Jadi, kita harus sudah berhasil dalam perencanaan sehingga kita merencanakan untuk berhasil pula. Ini ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan. Pertama, dokumen administrasi. Jadi, dokumen administrasi itu cukup banyak, teman-teman. Pertama, mungkin kalau untuk yang lulusan S1, sudah lama, sudah satu tahun atau dua tahun, biasanya yang jadi kendala itu adalah terkait dengan dokumen untuk Tufel atau IELTS, kemudian untuk surat rekomendasi. Biasanya surat rekomendasi minta ke dosen atau minta ke atasan bagi yang sudah bekerja. Nah, itu kan butuh waktu ya. Kemudian, yang kedua, kemampuan diri. Ini, teman-teman, kita untuk dapat BSIFA itu nggak cuma sekedar nulis S1, ngikutin fleksi, enggak. Dari kitanya juga harus punya kemampuan diri, punya soft skill, punya hard skill. Setidaknya ketika kita bicara soal merahih beasiswa LPDP, dalam seleksi wawancara, kita kan meyakinkan orang, meyakinkan pewawancara bahwa kita layak. Kita patut untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Dan itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Kita harus punya kemampuan persuasif, meyakinkan orang. Kita harus bisa public speaking juga. Nah, ini menjadi catatan yang penting bagi kita, bahwa nggak cukup untuk kemudian sekedar ikut seleksi, tapi nggak punya kemampuan diri, nggak punya soft skill, nggak punya hard skill. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih di S1 gitu ya, masih kuliah, atau yang masih SMA, jalan teman-teman masih panjang, waktu teman-teman masih banyak, jadi persiapkan dari sekarang. Ikut banyak kegiatan. Ikut kegiatan organisasi, ikut kegiatan sosial, yang setidaknya itu bisa membantu teman-teman berkembang, bertumbuh. Jadi, soft skill dan hard skill teman-teman bisa ditempel melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, kesehatan fisik. Ini penting teman-teman, jangan sampai ketika mendekati hari H, teman-teman drop. Karena teman-teman ketika teman-teman drop, hasilnya kurang maksimal, pun teman-teman tidak bisa hadir ketika seleksi, artinya teman-teman gugur. Karena tidak ada catatan, tidak ada alasan untuk bisa di-reschedule. Karena sudah diagendakan dari jauh-jauh hari. Yang ketiga. Yang keempat, ketangguhan mental. Nah, ini bukan hanya bermanfaat ketika proses seleksi, tapi juga setelah lulus beasiswa, ketika teman-teman melanjutkan studi S2 atau S3, atau bahkan S1 dalam hukum lelah regeri. Yang namanya kita dapat beasiswa, itu kan dituntut ya, untuk bisa berbagi. Kita punya tanggung jawab plural. Pun kalau misalkan teman-teman di luar negeri, itu tantangannya lebih berat. Karena teman-teman akan menghadapi lingkungan yang baru. Teman-teman akan menghadapi cultural shock. Teman-teman akan menghadapi akademical shock. Karena dari segi bahasa, dari segi sistem pendidikan, kita jauh berbeda. Indonesia dengan negara lain itu jauh berbeda, teman-teman. Kemudian yang kelima, itu fortopolio karya. Ini penting untuk menunjang bahwa teman-teman memang sudah menunjukkan ikhtikat untuk berkontribusi atau berbagi. Kemudian persiapan matang, ini maksudnya adalah teman-teman perlu mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka. Jadi ketika misalkan pendaftarannya dibuka tahun depan, ya teman-teman persiapkan dari sekarang. Karena bayangkan teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat TUVAL atau IELTS, kalau untuk reguler ya, untuk reguler sertifikat TUVAL-nya minimal kalau dalam negeri 500. Kalau yang luar negeri minimal untuk IELTS itu 6,5. Nah tidak semua orang pintar, tidak semua orang cepat atau tangkap dalam, tidak semua orang cepat dalam belajar ya, tidak semua orang yang sigap untuk menerima materi dari yang disampaikan oleh tutor, misalkan kita mau belajar bahasa Inggris. Jadi memang perlu persiapannya lebih matang jauh-jauh hari. Lanjut. Ini kualitas diri, skolasi pahantar yang kita harus miliki, terkait dengan kemampuan diri tadi juga ya, misal skill yang harus kita miliki, karakter pribadi yang harus kita miliki. Yang jelas pertama adalah self-motivated, teman-teman harus termotivasi, punya komitmen yang kuat ya, punya komitmen yang kuat, teman-teman harus punya motivasi yang kuat, teman-teman harus percaya diri. Kalau teman-teman nggak percaya bahwa teman-teman bisa meraih basis LVDP, ya gimana bisa? Teman-teman yakinkan orang lain, teman-teman yakinkan pewancara bahwa teman-teman layak. Logikanya kan seperti itu. Teman-teman juga harus well-prepared, harus terorganisir, harus terstruktur dengan baik, bold, berani teman-teman. Jadi ketika, wawancara jangan menunjukkan bahwa teman-teman ini inferior. Teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman yakin, teman-teman siap, teman-teman matang, teman-teman berani menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Selanjutnya ini juga menjadi penting ya, kualitas kita bahwa kita harus visionary, kita harus mampu berpikir ke arah depan, jangka panjangnya. Kita harus bisa membayangkan ketika kita lulus studi, kita mau ngapain. Kita harus membayangkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan 20 sampai dengan 30 tahun lagi. Karena itu semua juga menjadi tuntutan ketika kita menuliskan SI. Kita juga harus persisten ya. Persisten itu maksudnya tangguh, dan kita harus terus berusaha untuk meraih tujuan kita. Yang jelas kita harus hard work, harus kerja keras. Idealis juga harus ya teman-teman. Jangan sampai orang yang mencari beasiswa, terutama LPDP yang tadi punya visi untuk pemimpin masa depan, itu nggak idealis. Jangan sampai kita nggak idealis ya. Idealis itu berbeda dengan unrealistik ya. Kalau idealis itu tetap berpijak pada bumi, dalam artian idealis itu juga termasuk realistis. Jadi melihat kondisi untuk kemudian menemukan celah, menemukan suatu hal yang kiranya harus ada. Dan itu harus dipikirkan dengan matang, disiapkan sehingga itu bisa terwujud. Beda dengan unrealistik. Unrealistik mungkin berpikir yang ngawang-ngawang, tapi itu tidak mungkin tercapai. Beda ya. Dan juga teman-teman harus moderate. Harus moderate itu maksudnya teman-teman itu harus bersikap menengah atau lebih toleran. Ini cukup jadi tantangan bagi mungkin orang-orang yang ketika di S1 itu dibilang aktivis ya. Pertama aktivis pergerakan ekstrakampus maupun intrakampus di BEM. Biasanya kan punya idealisme yang kuat ya. Menganggap bahwa misalkan terkait dengan pertanyaan wancara untuk wancara ini. Di wawancara kedua itu kan wawancara kebangsaan. Misalkan ditanya soal radikalisme. Kita sebagai muslim mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang di sana. Tapi dalam hal wawancara kita harus bisa lebih moderate. Jadi jangan menunjukkan kekekehan kita. Tunjukkanlah bahwa meskipun kita punya nilai suatu hal, kita berusaha untuk menyesuaikannya. Sederhana gini teman-teman. Waktu itu saya ketika wawancara ditanyai soal Papua. Ditanyai soal Papua waktu itu. Jadi kan ada yang namanya Gerakan Papua Merdeka ya. Ini Gerakan Papua Merdeka itu adalah orang-orang yang ingin memerdekankan Papua. Ditanya waktu itu sikap saya gimana? Kemudian saya ditanya juga terkait dengan gerakan-gerakan yang berusaha untuk membuat Indonesia pecah dalam artian, membuat Indonesia jadi kilafah dan sebagainya. Nah itu juga ditanya. Mungkin kita bagi orang muslim ya. Bagi orang muslim. Di dalam Al-Quran gitu ya. Dalam hadis kan juga dijelaskan bahwa memang kilafah akan berdiri sekali lagi sebelum hari kiamat. Itu kan kepercayaan orang muslim. Dan kita ya harus memoderasi hal tersebut. Dengan cara apa dengan teman-teman melonggarkan, mentoleransi atau teman-teman menyampaikan secara tidak langsung. Ketika misalkan teman-teman ditanya soal kilafah gitu. Sebagai seorang muslim, teman-teman bisa jawab. Kita percaya dalam Al-Quran gitu ya. Disampaikan bahwa kilafah kan berdiri sekali lagi. Tapi kan waktunya tidak ada yang tahu. Gitu kan. Dan yang jadi pertanyaan ketika kilafah sistem di mana dipimpin oleh satu orang, yang menjadi pertanyaan siapnya akan memimpin. Gitu kan. Jadi kita harus lebih kritis terhadap apa yang kita milikin juga. Gitu ya. Tanpa kemudian kita tergoyahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Gitu. Lanjut ya. Ini tips umum untuk kita. Cari tahu lebih awal dan mendapatkan tentang LPDP. Setidaknya teman-teman mengikuti sesi ini sudah cari tahu dan ini ya, menggali terkait dengan LPDP. Kemudian temukan Big Y yang tadi ya. Temukan Big Y kenapa teman-teman harus lanjut studi S1 ataupun S2. Selanjutnya persiapkan dokumen dan diri sejak awal. Perbanyak portfolio teman-teman sekalian. Terus kuasai proposal dan rencana studi. Ini untuk tahun 2019. Kali tahun ini kan ada yang namanya personal statement dan SI commitment beserta rencana pascas tadi. Jadi teman-teman sebelum wawancara itu harus dikuasai. Betul. Jangan sampai apa yang teman-teman buat itu tidak teman-teman kuasai ya. Sehingga nanti ketika wawancara ya teman-teman jadinya blank. Lanjut. Asking for help teman-teman. Jangan belaga superhero gitu ya. Jangan belaga hebat. Kita boleh percaya diri. Kita boleh yakin. Tapi jangan belaga hebat bahwa kita pasti lulus. Jangan seperti itu. Tetap asking for help. Minta tolong ke orang lain untuk apa? Untuk prof reading. SI yang teman-teman buat. Misalkan seperti itu. Atau untuk misalkan ikut minta tolong yang lain untuk bantu teman-teman latihan wawancara. Jadi tetap perlu bantuan dari orang lain. Setidaknya teman-teman minta doa dari orang lain. Karena bisa jadi kelulusan kita di LPDP atau bisnis yang lain. Itu bukan karena doa kita atau bukan karena usaha kita. Tapi karena doa orang-orang lain. Doa saudara kita, doa keluarga kita, doa orang tua kita, doa teman-teman kita. Jadi tetap minta doa dan minta bantuan dari yang lain. Kemudian kuasai isu terkini. Ini guna buat seleksi SBK dan juga wawancara ya. Kemudian latihan. Ini jangan lupa latihan juga. Latihan untuk tes SBK. Latihan untuk wawancara. Selanjutnya belajar bersama. Daftar program mentoring biasanya kalau LPDP itu punya organisasi atau himpunan alumni yang namanya Mata Garuda. Biasanya Mata Garuda itu punya program mentoring. Kalau di Riau ada ya. MGR Riau atau Mata Garuda Riau punya program mentoring setiap pendaftaran beasiswa. Terakhir bersabar. Karena prosesnya tadi itu cukup panjang. Cukup melelahkan. Jadi kita pun gak bisa memastikan sekali mencoba pasti berhasil. Jadi kita harus bersabar. Ketika gagal, coba lagi. Ketika gagal, coba lagi. Semoga dengan apa yang sudah kita lakukan ya bisa membuahkan hasil yang baik. Gitu ya. Nah terakhir ini dari saya teman-teman. Ini adalah hal yang penting teman-teman perhatikan betul untuk pembuatan SI. untuk kemudian nanti di wawancara juga. Jadi ini saya membagi 5 stage teman-teman. 5 stage kehidupan. Jadi ada past, masa lalu. Kemudian ada saat ini. Saat ini ada, saya bagi 2 ya. Kemudian future saya bagi jadi 2 juga. Ini kita coba brainstorming ya teman-teman ya. Jadi ini untuk pembuatan SI maupun seleksi wawancara. Teman-teman harus bisa menjelaskan tembikan rupa ini. Cara kita meyakinkan bahwa memang kita layak mendapatkan besi wawancara tersebut. Pastikan teman-teman, 5 stage ini saling berkaitan. Jadi saling terhubung satu sama lain. Jangan sampai misalkan pas kita A, present kita B, future kita C. Jangan sampai seperti itu. Itu pasti kalau saya pun yang jadi wawancara, saya yang jadi penyeleksi, saya pasti akan nolak. Ini pasti akan langsung, ini orang nggak cocok gitu ya. Jadi pastikan bahwa pas kita masa lalu kita, kemudian masa kini, pun masa depan itu selaras. Selarasnya gimana teman-teman? Misalkan gini teman-teman. Saya pribadi ya, saya pribadi mengambil MA Global Development. Kita bahas dari pas dulu. Pasnya kita bahas nih, pasnya ketika saya kuliah teman-teman, saya mengambil jurusan S1 Ilmu Politik Pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berkuliah, saya juga aktif di organisasi, di komunitas terkait dengan development study, terkait dengan kepemimpinan, kepemudaan. Saya aktif waktu itu di BMKMDN, saya aktif di komunitas seperti Forum Negara Muda, Forum Indonesia Muda, pun mendirikan sebuah gerakan yang namanya Wak Mudah Riau. Itu yang dipas. Kemudian yang dipresent. Present itu setelah saya lulus. Setelah saya lulus, apakah saya tetap melanjutkan aktivitas sosial saya, achievement saya apa, apakah saya bekerja, atau internship, itu harus ada kaitannya satu sama lain. Itu kaitannya harus ada satu sama lain. Pun, present yang kedua, terkait dengan ketika kita mendaftarkan BSIFA S2 maupun S3 LPDP, kita juga harus clear terkait dengan why. Why? Kita kaitkan dengan masa lalu kita tadi. Misalkan lulusan S1, ilmu politik pemerintahan, dengan aktivitas sosial, dengan aktivitas koorganisasian, kemudian setelah lulus ngapain, pun setelah present, kita milih kampus mana, unif mana, jurusan apa, negara apa, itu harus jelas, harus saling berkaitan. Alasannya itu juga harus berkaitan. Pun terkait dengan future. Future itu baik yang ketika kita lulus, lulus LPDP ketika melanjutkan studi, S2 ataupun S3 ataupun S1, harus jelas soal modul yang diambil, atau mata kuliah, atau subjek yang diambil, riset apa yang akan kita lakukan, kemudian activity plan, maksudnya adalah rencana, kegiatan yang akan kita lakukan ketika kita lulus BSIFA S1 maupun S2, S3. S2, S3 maupun S1, LPDP teman-teman yang perlu ditekankan untuk activity plan ini, jadi kita dituntut untuk aktif berwarisasi. Jadi jangan bayangkan teman-teman dapat BSIFA terus teman-teman enak aja pulang-pergi, pulang-pergi, kayak kupu-kupu. Jangan sampai berpikiran seperti itu, karena teman-teman ketika teman-teman menyatakan itu di depan seorang wawancara, teman-teman itu akan mendapatkan catatan khusus. Bisa jadi kemungkinan besar teman-teman tidak akan diluluskan. Karena lagi-lagi, LPDP tadi kuncinya adalah pemimpin masa depan dan inovasi. Jadi kuncinya soal kebermanfaatan, soal kontribusi, gimana kita bisa berkontribusi bagi masa depan, kalau misalkan hari ini kita pulang-kuliah pulang, kayak gitu kan, gimana kita berpikir kita akan berkontribusi bagi daerah di masa depan, kalau misalkan ketika dapat BSIFA, kita kuliah pulang-kuliah pulang. Jadi nggak konsisten, nggak menunjukkan integritas tadi. Jadi kita harus punya integritas menunjukkannya dengan apa? Dengan tadi aktivitasnya selara semua. Kemudian terakhir future, ini future yang setelah lulus S2. Ada yang short term dan long term. Short term bisa jadi satu sampai dengan dua tahun atau bahkan lima tahun setelah lulus, kemudian long term period. Nah ini harus clear. Teman-teman setelah lulus S2, itu mau berkarir di mana, sebagai apa, kontribusi apa yang teman-teman akan lakukan gitu ya. Di long termnya terkait dengan mimpi masa depan Indonesia, teman-teman mau jadi apa, mengambil peran apa, teman-teman mau membantu untuk penyelesaian masalahan apa. Gitu ya. Ini past, present, present, future, future. Ada lima stage yang kemudian teman-teman harus pikirkan agar saling berhubungan satu sama lain. Begitu. Semoga ketika teman-teman bisa menghubungkan past, present, dan future teman-teman, itu menjadi modal besar bagi teman-teman untuk bisa meyakinkan bahwa teman-teman layak untuk mendapatkan basis file PDP. Oke, begitu teman-teman. Nah, itu jadi penutup untuk sesi pematerian dari saya. Sekali-teman akan diambil peran-teman. Seperti yang bagi teman aset.